Seorang pendaki Gunung Guntur Garut yang pendaki bersama teman-temannya dinyatakan hilang sejak Jumat 3 Juli 2020. Korban lantas ditemukan Minggu 5 Juli 2020 dalam keadaan lemas dan hanya menggunakan celana dalam. Hilangnya korban secara misterius ini mengundang banyak tanda tanya, pasalnya sebelum menghilang korban diketahui tengah tidur di tenda bersama teman-temannya. Kapolsek Tarogong Kaler Ibtu Maskoran mengungkapkan pendaki yang sempat dinyatakan hilang bernama Afrizal, 16 tahun, warga kecamatan Cilawu Garut. Saat mengetahui seorang temannya menghilang, tiga rekan Afrizal sempat menunggu dan mencari korban di sekitar lokasi tenda. Namun pencarian tersebut nihil. Mereka kemudian turun dari gunung dan mencari pertolongan dari petugas. Dari laporan, tim di Basarnas TNI Polri hingga PPBD akhirnya melakukan pencarian. Korban ditemukan Minggu 5 Juli 2020. Komandan Koramil Tarogong Kapten Ingde Disaifu telah mengungkapkan, korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat oleh warga yang ikut melakukan pencarian di sekitar sumber mata air Citelis. Lokasi penemuan korban juga cukup jauh dari pos tiga tempat korban mendirikan tenda bersama teman-temannya. Dari pengakuan korban, ia mengaku bisa melihat orang lain dari tempatnya. Namun anehnya, korban mengaku tak bisa memanggil orang-orang dan tak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Setelah dipastikan bahwa korban adalah pendaki yang dicari, korban lantas dibawa turun dan diantarkan ke kediamannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!